bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat selamat datang kembali di acara saya perkenalkan nama saya Lugi Basuki di acara Difabol bisa berkarya bersama bintang tamu-bintang tamu yang terbaik yang akan saya dan teman-teman dari MQTV dan DTP Deli datangkan ke sini kita akan mengupas-tuntas satu jam bersama teman-teman Difabol baik, jadi kali ini bintang tamu kita sangat luar biasa beliau seorang wanita pernah mengalami koma ya Masya Allah tapi sempat bertahan dengan komanya beberapa hari dan akhirnya bisa bangkit dan sekarang menemui bagaimana cara dia untuk belajar dengan keadaan yang baru bersama Teh Andini baik, halo Teh Andini halo saya manggilnya Teh Andin Teh Andini Andin aja Teh Andin Masya Allah Teh Andin apa kabar Alhamdulillah baik Alhamdulillah, jadi Teh Andin tuh dari Cimahi ya? iya dari Cimahi dari Cimahi ke sini berapa jam Teh? setengah jam setengah jam deket ya? lumah ya Masya Allah saya cukup membaca profil Teh Andin sangat luar biasa mungkin bisa diceritakan ulang tentang profil Teh Andin dari mulai masa remaja dan sekarang sedang sibuk apa? dari remaja apa? masa kecil mungkin ya? iya masa kecil bangga Teh Andin dari masa kecil saya lahirnya normal tapi karena saya dulu kena sakit demam berdarah demam berdarah? iya sempat koma juga Masya Allah baik itu jadi proses dari kena demam berdarah langsung koma itu itu komanya berapa lama Teh? komanya dua hari tapi gak sadarannya sampai tiga bulan komanya dua hari gak sadarnya sampai tiga bulan waktu itu Teh Andin merasakan apa? merasakan ya gak bisa apa-apa jadi seperti tidur yang sangat lama ya? iya itu waktu usia berapa Teh Andin? usia kelas 3 SD berarti 8 tahun 8 tahun ya? usia masih kecil sekali waktu itu iya waktu itu apa yang kepikiran setelah Teh Andin sembuh? apa yang Teh Andin merasakan? iya pas pulih kaget terus ya mencoba tegar saja mencoba tegar ya? iya tentunya pasti ada dorongan dari keluarga-keluarga untuk bisa tegar itu ya Teh Andin ya? iya Masya Allah jadi teman-teman Teh Andin itu pernah mengalami koma selama tiga bulan ya tiga bulan kurang lebih tertidur mungkin bahasanya tertidur dan Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bangkit kembali dan sampai sekarang ternyata sekolahnya di sekolah umum semua ya? iya itu gimana tuh? di sekolah umum SD di sekolah umum? iya umum SMP? umum SMA? umum masya Allah tapi tapi iya umum umum semua ya? iya otomatis kan ketika sekolah umum Teh Andin harus beradaptasi dengan keadaan sekitar waktu itu apa yang dilakukan Teh Andin? alhamdulillah semuanya menerima baik dengan baik termasuk guru? iya waktu itu guru bilang apa ke Teh Andin? guru mah biasa aja sih hehehe jadi memang karena di sekolah umum itu mungkin kalau boleh dibilang seperti kata Soekarno itu egaliter gitu ya atau bahasa sekarang bahasa kecenya inklusif inklusif jadi memang ya kalau misalnya kita diajar oleh mengajar anak yang disabilitas maupun non disabilitas saya disamaratakan gitu dan mungkin itu adalah hal yang Teh Andin rasakan pada saat itu ya iya iya nah pada saat itu gebrakan apa yang Teh Andin lakukan? untuk untuk bisa sembuh kan ya? iya ada momentum apa yang membuat Teh Andin bisa? iya mungkin merobat keselagmari oh oke baik nih ini menarik nih bentuk pengobatan apa yang Teh Andin waktu itu apa ya lakukan? ada alternatif ada medis ada terapi ada terapi? iya oke kalau yang medis berupa apa Teh? yang medis ke rumah sakit ke rumah sakit waktu itu di diagnosa apa Teh Andin? di diagnosa ya luka di otak bekas luka di otak oke itu akibatnya karena apa Teh Andin waktu itu? karena dulu pas habis demam berdarah panas tinggi habis demam berdarah panas tinggi? iya dan dari kecil saya nggak kuat panas tinggi oke jadi karena itu penyebabnya akhirnya ada sebutannya apa? serebal palsi? iya serebal palsi dan akhirnya berdampak kepada otot sarap tepi bagian tangan kanan atau tangan kiri? tangan kanan tangan kanan yang sudah bisa bergerak sedikit demi sedikit? iya yang bisa gerak kiri yang bisa gerak kiri kalau yang kanan normal oke masya Allah jadi bukan hanya pengobatan apa ya yang medis aja tapi Teh Andin melakukan pengobatan yang terapis ini yang terapis berupa apa Teh Andin? karena yang saya tahu Teh Andin pengen sangat pengen sembuh ya untuk kembali pulih gitu itu karena dorongan dari keluarga terutama mama masya Allah tentu mama yang senantiasa buat terapi waktu itu Teh Andin terapi apa? terapi fisioterapi ada fisioterapi terus terapi kalau nggak salah ada ini aku puntur juga nggak? ada ada aku puntur juga yang dirasakan apa tuh? terus aku puntur dulu dari nggak sadar iya sampai bisa jalan lagi oke itu prosesnya berapa lama dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan lagi lupa ya karena memang Alhamdulillah Teh Andin ketika sudah bisa berjalan kembali itu nikmat yang sangat luar biasa yang Teh Andin dan keluarga memang syukuri ya pada saat itu Alhamdulillah Alhamdulillah jadi memang teman-teman atau sahabat di Fabel bisa berkarya sebuah kesembuhan itu adalah sebuah proses yang harus dijalani dimana Teh Andin ini mencoba bukan hanya satu bidang atau bidang medis saja tetapi mengikuti terapis juga yang beragam kata Teh Andin yang beliau lakukan untuk bisa sembuh terus selain itu ada dorongan apa lagi nih yang membuat Teh Andin semangat untuk sembuh dorongan supaya sukses saja sukses diambil itu apa nih tambahkan by the way Teh Andin juga jadi teman-teman Teh Andin sudah lulus kuliah kuliah di mana sebelumnya jurusan apa di Ikip Siloang jurusan pendidikan bahasa Inggris oke saya jadi malu nih Teh kurang bahasa Inggrisnya jadi beliau ini di daerah mana yang mengajar itu Teh menjadi seorang dewan pengajar di jalan cagat jalan cagat sulang oke itu tempat les milik pribadi atau seperti apa ya rumah rumah sendiri rumah sendiri muridnya muridnya dari tetangga tetangga sekitar kampung saya mau jadi muridnya soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris boleh muridnya tetangga tetangga gitu ya dalam artian nih teman-teman ini sangat luar biasa karena beliau mengapa ya mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang pengajar di dalam bidangnya yaitu mengajar bahasa Inggris nanti kita dalami sahabat tentang hal itu tetap di acara Difabel bisa berkarya selamat menikmati Terima kasih.